Petrus adalah paus pertama kita, pernah murtad tiga kali. Dia mengutuk, menyangkal, dan bersumpah gak kenal Yesus. Ketika di taman, wah kamu sama-sama Yesus? Enggak, dia gak kenal, katanya Petrus. Tapi puji Tuhan, Petrus bertobat. Dia bertobat, dia menyesali dosa-dosanya. Dan kasih Yesus lebih dalam daripada segala dosa kita. Apapun dosa kita, kasih Yesus lebih dalam. Dia buktikan kepada Petrus. Kan Petrus menyangkal berapa kali? Tiga. Tiga kali. Petrus waktu itu jadi udah minder. Aduh, kenapa saya udah berjalan di atas air? Saya udah lihat Yesus dengan penuh penguliaan di gunung tabur. Saya udah menyaksikan mujizat lima roti dua ikan. Kok bisa-bisanya saya murtad? Dia, walaupun dia bertobat, dia jadi minder. Tapi luar biasa Tuhan. Dia tiga kali menyangkal Yesus. Tuhan pulihkan dia juga tiga kali di depan umum. Di depan umum, Yesus bertanya. Hai, Simon Petrus, apakah engkau mengasih aku? Ya Tuhan aku mengasih kau. Hai, Simon Petrus, apakah engkau mengasih aku? Ya Tuhan aku mengasih kau. Hai, Simon Petrus, apakah engkau mengasih aku? Petrus sudah dipilih. Menjadi di sini, nanti di dalam gereja ini ada batu karang. Di sini panggilan Petrus pertama. Nama Petrus tadinya namanya Simon, alang-alang. Engkau ada tulang punggung. Kesana, kesini. Makanya dia bisa murtad. Tetapi Yesus mengubah namanya dari alang-alang menjadi Petrus. Artinya Petrus adalah? Batu karang. Maka di atas batu karang ini akan kubirikan gerejaku. Nah, di dalam itu ada batu karangnya lah ya. Nah, jadi waktu Tuhan pulihkan Petrus tiga kali, panggilan dia juga menjadi pemimpin yang umat perdana. Luar biasanya. Tuhan gak ah, kamu udah murtad, saya pilih deh pemimpin baru. Enggak. Setelah ditanyakan tiga kali, apakah engkau mencintai aku? Dan Petrus berkata, ya Tuhan aku mencintai engkau. Maka Tuhan berkata apa? Gembalakanlah domba-domba. Dia tetap dengan panggilan menjadi pemimpin umat perdana. Jadi kita lihat sedalam-dalamnya dosa manusia. Kasih Yesus lebih dalam lagi.